Bonek kritik pedas persebaya, jangan pilih pemain asal Bonek mengkritik manajemen terkait hasil minor yang diraih dalam beberapa pertandingan Supporter mempertanyakan kualitas pemain persebaya yang dinilai tidak layak bermain di Liga 1 Selama ini kita lihat pemain lokal yang dimiliki persebaya kualitasnya gak ada yang setara dengan pemain Liga 1 Sehingga pemain lokal persebaya tidak layak bermain di Liga 1 Ujar salah satu pentolan bonek revolution, Arief Harmoko dikutip suara.com Dia mengkritik presiden persebaya, Azrul Ananda yang terkesan tidak serius dalam menentukan skuad musim ini Bahkan, terkesan hanya mencari keuntungan saja Kita lihat tiket pertandingan kandang persebaya paling mahal dibandingkan klub Liga 1 lainnya Belum lagi merchandise yang mahal, ini membuat kesan cari untung ke bonek sangat terlihat, bebernya Sebenarnya Arief memaklumi strategi yang digunakan Dia tidak menampik bahwa sepak bola membutuhkan keuntungan untuk menghidupi klub Namun menurutnya, harus sewajarnya Keuntungan harus diimbangi dengan performa tim yang membaik Arief juga mengkritik persebaya yang musim ini terlalu menggantungkan pada 1 dan 2 pemain Pilih pemain berkualitas, jangan pilih pemain asal dan tidak layak main di Liga 1 Karena ini sepak bola, jangan cuman andalkan Bruno saja Tapi pemain lain juga harus memiliki kualitas yang bagus Semoga tidak terdegradasi itu sudah cukup, bebernya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.